Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih baru Arema, Fernando Valente tak bisa menjanjikan apapun termasuk kemenangan di Liga 1 2023 hingga 2024 Pelatih asal Portugal itu mengajak semuanya melihat jauh ke depan di akhir kompetisi nanti Fernando datang ke Arema dalam situasi dan kondisi yang serba buruk Manajemen memberinya tugas untuk mengangkat Arema dari posisi dasar kelasemen sementara Namun, pelatih berusia 64 tahun itu tak mau menjanjikan sesuatu, khususnya buat Aremania Fernando lebih memilih fokus dengan tugas yang diembannya secara bertahap dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya Mari kita lihat apa yang terjadi di akhir kompetisi nanti Saya gak bisa menjanjikan apapun Saya tahu, kadang-kadang di sepak bola, kita bermain bagus dan layak mendapatkan kemenangan, tapi pada akhirnya kita kalah, kata Fernando Sebagai pelatih, Fernando mengaku punya ide-ide baru yang berbeda dari sebelumnya Ide-ide itulah yang nantinya bakal dijadikannya sebagai solusi untuk membenahi Arema Ide-ide berbeda itu akan dituangkannya dalam sesi latihan Setidaknya, hal itu sudah tampak dalam sesi latihan Arema dua hari terakhir sejak Fernando diperkenalkan sebagai pelatih baru Arema Saya punya ide-ide yang berbeda Saya berharap ide-ide itu bisa membantu pemain Ini berarti adalah tantangan yang sangat besar, karena saya pelatih yang gila, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga